Siapa yang menyangka, Persik Kediri kembali memperlihatkan performa impresif di musim ini, setelah di beberapa musim yang lalu, tim Macan Putih selalu berjuang untuk terhindar dari zona degradasi. Hal itu dapat dibuktikan, di mana Persik Kediri saat ini bercokol di papan atas klasemen, atau tepatnya di posisi ke-7 di pekan ke-21. Dari 10 laga terakhirnya di Liga 1, tim Macan Putih juga melewatinya dengan hasil yang terbilang memuaskan. Tim Macan Putih hanya kalah dua kali saja, yaitu saat bersuah dengan Borneo dan Persija. Pelatih asal Brazil yakni Marcelo Rospide, juga berhasil membawa perubahan taktis di kubu Persik Kediri. Membawa filosofi permainan yang menyerang, dengan mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan disertai pergerakan gelandang yang begitu cair, Coach Marcelo seakan mengubah tampilan tim Macan Putih di lapangan. Produktivitas gol Persik juga terlihat lebih meyakinkan, di mana saat ini tim asuhan Marcelo Rospide itu, telah membukukan total 34 gol. Di balik penampilan tim yang gemilang, tentu ada alasan khusus di dalamnya. Pihak manajemen maupun tim pelatih, seakan bekerja keras untuk menambah kekurangan Persik di musim lalu. Bagaimana tidak, kubu Persik terlihat melakukan transfer pemain yang cerdik sejak awal musim ini. Sebagaimana diketahui, Persik Kediri memilih untuk tak terlalu banyak mendatangkan pemain mewah, untuk mengarungi musim yang panjang. Mereka hanya mendatangkan pemain, yang sesuai dengan keinginan pelatih. Dengan adanya regulasi pemain asing 5 plus 1, Persik Kediri hanya melakukan tambahan 2 pemain asing, dan mempertahankan semua pemain asing di musim lalu. Hal itu dilakukan oleh tim pelatih, mengingat sebelumnya, para punggawa impor telah menunjukkan kekompakan yang baik. Dengan hanya mendatangkan Semen Lingbo dan Jevigno, bisa dikatakan adalah rekrutan yang tepat bagi Persik Kediri. Semen Lingbo yang datang dari Filipina sempat kesulitan di awal musim, sebelum menyegel tempat utama di pos swing back kanan. Sementara itu, Jevigno yang tercoret di paru musim, juga memperlihatkan performa yang baik, sebelum cedera parah yang menimpa. Begitupun dengan M. Supriyadi, sosok pemain muda yang direkrut dari Persebaya, juga selalu menjadi pilihan utama, untuk melengkapi regulasi pemain muda di starting line-up. Barulah saat transfer paru musim dibuka, pemain-pemain berkelas didatangkan oleh Persik Kediri, seperti Irfan Bahdim, Niswar Saputra, dan yang terbaru meminjam sosok Zevalente. Selain menempati posisi papan atas kelasemen Liga 1, Persik Kediri juga berhasil menunjukkan kedikdayaannya di Laga Derby Jatim. Untuk di musim ini, tim Macan Putih telah memainkan 5 laga bertajuk Derby Jatim, di mana 4 laga berhasil dimenangkannya. Persik Kediri hanya gagal meraih kemenangan kontra Madura United, yang mana saat lawatannya ke Pulau Garam, Persik dipaksa taklub dengan skor sengit 3-2. Barulah saat bermain di Brawijaya, tim Macan Putih benar-benar membuat Laskar sape kerab babak belur, usai dihajar dengan skor 4 gol tanpa balas. Bahkan saat bersuah dengan Arema FC, Persik Kediri selalu mendominasi laga, dan menalahkan tim Simoedan, baik Kandang maupun Tandang. Begitupun dengan Persebaya yang menjalani laga Tandang di markas Persik Kediri, juga harus binasa dengan skor telak 4-0. Meskipun sebenarnya, Persebaya masih bisa membalas kekalahan tersebut di gelora Bung Tomo, yaitu tepatnya di pekan terakhir Liga 1. Hal ini tentunya berbeda jauh dibandingkan dengan musim lalu, di mana Persik Kediri tak terlalu superior di laga derby jatim. Syarat pertama dan yang paling utama, dan saat ini hampir dimiliki oleh Persik Kediri, ialah mendapatkan tiket Championship Series. Meski belum berada dalam kategori batas lolos ke babak Championship Series, asa Persik Kediri untuk mendapatkannya terbilang terbuka lebar. Pasalnya Persik Kediri saat ini, hanya terpaut 9 poin dari posisi kedua, serta 7 poin dari posisi batas ambang lolos ke Championship Series, yang saat ini dihuni PSIS Semarang. Praktis saja, jika ingin lolos ke babak 4 besar, Persik Kediri wajib merauk kemenangan sebanyak-banyaknya, dari 14 pertandingan yang tersisa.